Halo teman-teman, hari ini saya mau buat sempol bihun bahan-bahannya setengah keping bihun yang udah saya rebus kemudian ini ada 3 siung bawang putih yang udah dihaluskan 1.4 sendok teh, pala bubuk kemudian ini ada cabai, kalau nggak mau pedis boleh di-skip ya kemudian ini ada sosis, saya pakai 3 buah sosis yang udah dicincang halus seperti ini seledri secukupnya juga udah dicincang halus ya kemudian nanti kita pakai 6 sendok makan tepung terigu 2 butir telur untuk baluran kemudian ini ada susu, saya pakai susu full cream 300 ml nanti bumbunya garam, lada, kaldu jamur, gula kita juga pakai tepung tapioca saya pakai tepung tapioca cap orang desa yang aroma pandan ya nah ini untuk lebih memudahkan saya pindah ke sini dulu ya teman-teman kita pakai sekitar 4 sendok makan pertama kita akan masukkan susu ini ya kita masukkan semua ya bawang putih, seledri, sosis, cabai dan juga pala kita masukkan semua kemudian ini tepung terigu kita pakai sekitar kita pakai 6 sendok makan ya teman-teman kemudian tepung tapioca nya kita pakai 1, 2, 3, kita pakai 4 sendok makan tapi tidak penuh ya sendoknya biasa aja, tidak usah sampai penuh-penuh kita masukkan bihun bihun kita potong-potong supaya lebih mudah ya nah seperti ini kalau sudah rata kita beli bumbu gula kira-kira 1 sendok teh kemudian kaldu jamur 1 sendok teh juga lada, setengah sendok teh kemudian garamnya kita pakai 1 sendok teh ya nanti kita cicip dulu teman-teman ini sudah oke sekarang kita masak ya kita masak di api kecil aja supaya tidak cepat gosong bawahnya nah ini kita aduk terus sampai kental dan kompor ya sampai agak dingin panasnya biar hilang baru nanti kita bentuk ya ini kan masih terlalu panas setelah agak dingin kemudian kita beri tangan kita dengan minyak ya supaya enak nanti untuk memulungnya ya tidak lengket-lengket kita beri juga minyak di piring seperti ini kita ambil sejumput adonan kita padatkan ya kemudian kita lilit ditusuk sate seperti ini seperti ini ya teman-teman dan kita pecahkan telur panaskan minyak secukupnya kita menggoreng kita balurkan seperti ini ya nah kalau sudah kering seperti ini kita tiriskan ya seperti ini ya teman-teman sudah siap disajikan kita bisa tambahkan saus sambal sampai disini dulu videonya semoga kalian suka terima kasih sampai ketemu di video-video berikutnya